Terima kasih telah menonton! 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 Oh, schleuler waktu di! Tidak, itu cuma sehari saja! Jadi Tidak dibuat, jadi menonton! 33tj APP! Ya ampun... Udah kepikir, udah dandan pas mau keluar, suami aku tuh udah gitu. Are you ready? Gak setia gitu. Udah siap, terus aku gini. Gimana ya? Malu gak? Kamu malu gak? I'm okay gitu. Kalau dia justru seneng. Dia seneng. Jadi bikin-bikin konten kayak gitu malah bener-bener gak kenapa-napa dia. Coba kita lihat komentar netizen ya. Netizennya gimana tuh? Coba kita lihat-lihat baca. Ntar lama-lama gue bisa bahasa Sunda nih gara-gara liat videonya. Tete Rina yang berikutnya. Kuat banget suaminya Rina Nose. Gak kakak. Untung Josinya risan jadi... Gak risan katanya. Yang berikutnya, abis ini suami Tete Rina trauma ngajak liburan. Yang berikutnya abis ini apalagi ada. Tapi dia juga masih ketinggalan ya liburannya ya? Masih ketinggalan, nanti nyusul sebentar lagi lah. Bukan trauma kan ngajak liburan kamu. Tapi kan ada beberapa videonya, itu memang cuma beberapa hari dong. Aku pikir kamu selama liburan gitu. Enggak. Waduh, kalau gitu aku akan repot sekali sepertinya. Terus apa yang kamu lihat respon orang-orang gitu? Kamu biasanya kebayaan dong. Lucu aja, jadi orang-orang juga ngeliat. Ngeliat, yaudah ngeliat. Yaudah kali ini orang, alisnya hitam banget. Sekaliganya aku pakai gitu kan. Terus kan si lehernya diitamin. Muka ama, muka ama leher kan belam. Muka cerah, leher berawan gitu. Jadi yaudah, udah gitu udah orang-orang liatin. Tapi karena aku kalau udah jadi karakter tuh kalau udah masuk, udah aja. Udah nggak inget apa-apa udah, udah seenak aja gitu. Eh ampun. Seenaknya gitu. Terus abis itu dari situ apa? Ada efeknya ada yang kemudian dari Indonesia nawarnya, eh endorse gitu karena kontennya lucu dan banyak tontonnya. Justru itu buat endorse. Yang endorse nawarin itu, pas aku udah jadi Nur sayang banget kan kalau nggak dipakai buat konten kita sendiri ya. Iya betul. Udah aja sekalian. Jadi nggak, jadi pas ganti makeup itu pas mau kemana gitu. Jadi next abis dari itu kita mau kemana, pulang dulu deh ya ke hotel gitu. Sebenarnya juga revie-nya lucu-lucu ya. Review Wese lah, apalah, apalah gitu. Ada foto-fotonya Rida sama Josie di Eropa. Coba kita lihat foto-foto CL. Oh ini udah bersihin itu ya. Alice udah kembali normal ya. Ini udah kembali normal ini. Alice normal. Oke. Nih kenapa, apa, masih tetap LDR? Oh ini, dan cuma sebulan doang kan? Enggak, bukan tetap. Enggak LDR, LDR baru kemarin-kemarin aja. Jadi kenapa dia belum mau pulang ke barang kamu ke Indonesia? Dia malu mungkin gara-gara. Enggak. Enggak lah, ada sesuatu aja. Oke, coba sekarang kita lihat lagi ini ada lagi kota dari Danosie, kalau Danda jadi Lisa Blackpink ya kan. Coba, fotonya mana tuh foto-fotonya dia. Ini kalau bikin foto kan gitu, cantik cu. Uh, ya kan. Uh, lala bamba. Cantik, cantik, cantik. Tapi belakangnya dong pasti ada zongnya juga. Kayak seneng gitu. Seneng gitu ngasih zong di belakang tuh seneng aja gitu. Oke, coba kita lihat ada videonya berikut ini. Aduh, kita main makeup lagi. Tapi kita bikin rambut dulu dicatok. Atewewew abaru. Pasang pondi. Abis itu diratakan pake kuas. Bukan pake kuah. Nanti jadi baso ini diratakan. Eh kamu mau kemana? Sini dong. Ratakan. Bleh. Ini konturnya. Dibentuk kayak gitu. Bisa juga kayak gini. Atau kayak dari lahir. Ini setting powder dipasangnya di muka. Jangan samping pak kusir yang sedang bekerja antuk tik tak tik tak tik tuh. Setelah pake alis. Abis itu pake eyeshadow. Terserah warnanya warna apa. Yang penting jangan warna seragam para tayar. Au 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 au. Dipasang bulu mata. Jangan bulu kunduk. Dipasangin blush onnya. Lalu dipasang lipsticknya. Asal jangan dipasangin sama yang gak sefrekuensi. Ini lipsticknya. Namanya lipstick ombre. Kalau pake air namanya jadi ombre. Au 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 au. Ini hasilnya. Nah coba lihat dengan mata kepala sekolah. Sungguh kecantikan. Tipu daya dunia. Karena ada pake filter. Ceritanya mau jadi Elisa Blackpink. Astaga. Itu kan kayaknya stepnya tebal banget gitu ya. Bersihnya susah gak sih? Enggak. Itu sangat mudah. Membersihkan makeup itu paling gampang. Oh iya. Udah ada tutorialnya ya? Udah ada. Tutorial membersihkan makeup belum. Tapi itu paling mudah itu dikerjakan. Oke baik sekarang ini pertanyaan Andai-Andai. Andai suami kamu minta kamu meninggalkan dunia hiburan. Terus udah lah kita pindah aja kan udah lama nih tinggalnya di Jakarta. Sekarang gantian kamu tinggal di Belanda. Mau mumpah gak? Enggak. Dia pun juga gak akan ada pertanyaan itu. Kita pun tidak akan berandai-andai disana. Tidak ya. Sudah sepakat dari awal. Tidak tinggalnya di Jakarta ya. Andai. Oh iya. Andai ada perempuan yang nge-DM tuh. Lagi deket sama suami kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak melakukan apa-apa karena tidak akan ada. Oh gitu? Kok bisa ya gitu? Suami aku gak gitu. Suami kamu gak gitu? Aku udah kenal banget. Gak gitu emang gak gitu. Gak gitu tuh gimana maksudnya? Cuek. Bener-bener seada-adanya gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau ada yang bodai dia akan lempeng aja. Kayaknya hormon estrogennya lebih tinggi daripada testosteronnya. Jadi ada yang gitu-gitu dia gak. Kurang-kurang peka gitu ya. Andai saat sedang syuting melihat artis yang sudah berumah tangga tapi cinlok sama artis lain. Kamu akan. Sudah berumah tangga. Tapi dia cinlok sama artis lain. Apa yang akan kamu lakukan? Ya gak masalah. Biarin aja. Itu mah mereka. Sok dah. Jatuh cinta. Ya gak bisa di. Iya betul. Bukan urusan kamu ya kan. Beda kalau aku yang liat. Ya kalau aku liat kan. Langsung. Apa? Ada teman yang suka pamer harta-harta di sosial media dan tiba-tiba chat. Minta pinjem duit ke kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Ah orang? Kamu ada nih misalnya orang. Dia hobinya kalau di sosial media tuh pamer pasti. Tapi tiba-tiba nge-DM kamu pinjem duit. Apa yang akan kamu lakukan? Gak mau gitu ya. Tidak bersedia. Udah gitu. Iya kan? Sudah ada banget ya. Oke baik. Mari kita ngobrol lagi sama Dina Nose. Kita mau ngobrol sama dua orang ini. Ih luar biasa lo ini. Aduh sen-sen apa Mary Ahmad. Dari keluarga Raffi Ahmad ya. Belakangnya sen-sen Ahmad tuh Mary Ahmad. Oh anaknya Raffi ya. Udah-duanya ini baru menunjukkan rumah baru mereka. Yang iuh harganya em-eman. Isinya dong luar biasa. Coba kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Mary, asisten artis. Raffi Ahmad kelahiran 1975 yang pernah berjualan sate dan menjadi makeup artist ini telah bekerja selama hampir 20 tahun dengan Raffi Ahmad. Pada 7 Oktober kemarin, Mary memposting rumahnya yang sudah jadi seharga 2 miliar dengan dilengkapi fasilitas Smart Door Lock. Mary yang hasil kerjanya dengan Raffi Ahmad telah ia gunakan untuk membeli sawah, ladang, hingga tambak udang ini berencana membuka warung soto dengan membawa nama besar Raffi Ahmad. Asisten Raffi Ahmad lainnya, sen-sen, pria kelahiran 1993 yang sempat menjadi asisten almarhum Olga Syahputra ini sudah 7 tahun bekerja dengan Raffi Ahmad. Sen-sen yang rajin memposting update proses pembangunan rumahnya seharga 1,7 miliar sejak November 2022 sedang gencar mencari endorsement furniture untuk mengisi rumahnya. Benarkah Mary dan sen-sen menyicil ke Raffi Ahmad untuk proses pembangunan rumahnya? Dan bagaimana tanggapan keduanya mengenai Nagita Slavina yang sempat dituding sombong oleh netizen? Dan saksikan kisah selengkapnya hanya di Room Fee, No Secret. Oke baiklah kita sudah bisa dengan Mary dan sen-sen yang dua orang yang rumahnya baru-baru ini ya. Duduk di sini untuk jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya apakah pertanyaanku di jawabannya fitnah atau fakta Mary Ahmad. Fitnah atau fakta bahwa rumah kamu yang kemarin kamu tunjukkan itu yang seharga kurang lebih dari 2 miliar itu gak murni dikasih sama Raffi Ahmad. Tapi juga dipotong cicilan gaji kamu tiap bulan. Fitnah atau fakta? Yang jelas itu pure dari bos. Iya. Demi Allah itu pure dari bos. Terus gimana dia ngomong ya waktu itu? Dia ngomongnya gitu kan bos itu pernah sempat janji waktu itu. Sebenarnya bukan sama aku aja sih. Cuman yang dijanjiin itu orangnya daripada risen gitu. Jadi pas bos udah pernah keluar jadi pas bos lagi ngobrol-ngobrol sama aku aku minta bos gimana nih rumahnya aku udah umur segini belum punya rumah loh gini-gini. Kamu tagi itu ya? Iya katanya bos mau ngasih aku rumah. Oh yaudah lu cari aja langsung gitu. Oh kamu cari. Ada belapa gitu bajetnya gitu berapa gak sih? Enggak waktu itu sih aku pertama ngambilnya yang kecil. Terus? Terus yang 70 meter. Cuman karena di tengah-tengah bentuk rumahnya tuh aku maunya yang di pinggir gitu. Oh yang di pinggir pojok. Nah yang di pinggir itu ternyata tanah 100 meter. Oh alhamdulillah. Jadi aku minta itu boleh gak bos? Oh yaudah gak apa-apa gitu. Udah santai banget ya enaknya. Coba kita lihat ya tur-tur rumahnya Meri Ahmad berikut ini kita lihat. Pintunya gaya sih pake yang gini. Iya bos aku tadi biar kayak di rumah Andara gitu. Oh gitu. Iya Agra Alhamdulillah. Ini dah. Udah semuanya ya apa? Iya udah ada semuanya. Kulkas. Ini semua dikasih. Ini dari Wanda. Ini dari Cici. Ini Wanda Hamara. Ini Wanda Hara. Ini Cici Merlin. Wow. Tuh. Ada aja begini ya ala-ala bos. Tapi nanti kalau misalnya gak ini ya. Kalau misalnya gak ini. Ini bisa santai ya. Bisa santai. Bisa masak lagi juga disini. Enggak ini karena aku nyiapin itu jadi gue taruh disini sebenarnya masaknya disana. Ini nanti aku pengen jadi ruang sholat sama ruang merujak. Oh my God. Wow kamarnya bagus banget. Bora-bara bagus. Alhamdulillah. Wow. Bagus loh Merlo. Gue ada kacanya loh. Semua. Alhamdulillah. Meri. Kamu rumah harganya sendiri ya. Interior tuh beda lagi loh budgetnya. Berapa budgetnya. Nah itu dia yang aku berterima kasih banget sama bos. Kan waktu itu aku emang interior tuh awalnya aku bayar sendiri. Udah masuk DP. Dari aku pribadi. Terus aku bilang bos. Ini rumahku udah mau jadi. Kapan bos main ke rumah gitu. Tinggal apanya aja sih rumah kamu yang belum jadi. Masih interiornya bos. Masih interiornya bos. Berapa interiornya sekitar 109 jutaan punya aku. Yaudah gimana. Yaudah aku aja semua interiornya. Tapi nanti saya ngontenin rumah kamu ya. Oh gitu. Yaudah gak apa. Alhamdulillah banget. Gak masalah ya. Jadi akhirnya itu yang bayar interiornya itu selain sopa. Selain kulkas. Itu semuanya dari bos. Semuanya dari bos. Jadi lebih dong dari 109 tuh kayaknya kalau aku lihat-lihat. Iya lebih karena kan yang beli sendiri tuh sopa. Itu aku yang beli sendiri. Tapi kalau lemari di kamar bawah atas plus kamarku kitchen set sama gudang itu semua bos. Luar biasa. Alhamdulillah terima kasih bos. Oke untung belum resign. Yang resign pasti aduh nyesel ya kan. Oke sen-sen pindah. Tuh fakta. Kamu juga gak mau kalah sama Mary yang rumahnya udah jadi. Makanya meskipun rumah kamu belum jadi-jadi amat. Kamu gencar cari endorsean furniture. Biar buat isi rumah supaya gak kalah sama punya Mary. Vita atau fakta? Kalau kalah emang enggak lah. Waduh. Waduh. Masya Allah. Luar biasa. Ini juga dari bos. Dibantu juga sama bos. Oh dibantu juga dari bos. Dibantu juga sama bos. Jadi rumah ini salah satu orang yang nyuruhin aku ngambil rumah dia nih. Oh Mary. Jadi ketika dia udah punya rumah. Ayo dong lu mau kapan gitu. Karena aku udah tau banget nih anak. Kalau aku gak punya cicilan. Berat nih kayaknya. Harus ada cicilan juga. Jadi yaudah gitu. Intinya aku begini sama Lala. Seng-seng ya. Seng kalau aku kan rumah ini pure. Bener seutuhnya dikasih bos gitu. Nah sekarang dengan umur aku yang segini tuh seharusnya aku udah punya rumah sendiri dari dulu. Cuma karena saya lebih ini di kampung. Prinsip apa masa tuanya aku tanti di kampung ternyata itu salah. Nah sekarang kamu umurnya kan masih muda. Lala juga masih muda. Bos juga lagi bagus-bagusnya. Gak ada salahnya yuk kamu. Jadi aku dorong dia buat rumah sendiri. Sebenarnya kalau kamu gak punya cicilan pasti kamu borosnya yang lain kan ya. Betul-betul. Bener-betul. Bener-betul. Tentu ada Mary loh. Jadi cicilan kamu per bulan berapa itu? Ya lumayan lah. Berapa persen dari gaji kamu? Itu aja dia pertanyaan keberapa persen dari gajinya. Ya Alhamdulillah semuanya ketutup. Semuanya ketutup. Semuanya ketutup. Semuanya ketutup. Semuanya ketutup. Kamu itu juga ada ide gak bos? Tolong dong interior. Sama. Jadi sebelah-sebelah-sebelah nih. Jadi orang interior ini satu nih. Orang interior aku sama Om Mary sama. Oke. Jadi tiba-tiba aku bilang, Om udah pake ini aja gitu. Nah. Udah ya. Kalau kita tuh kalau punya barang apa-apa pasti sama gitu. Makanya jadi ketika orang interior itu aku kasih ke Om Mary. Udah deh. Aku bilang, yaudah. Dia bilang ulik-ulik bos deh gitu. Siapa tau mau bayarin interior kita gitu. Udah lah tiba-tiba aku bilang, Bos kan ini DP kan gak begitu banyak ya gitu. Terus aku bilang interior boleh kali gitu. Tapi sekaliannya sama punya Mary. Alemong kata dia. Dia cuma jawab kita alemong. Yaudah akhirnya kita berdua. Yaudah tinggal ngasih apa contoh. Kuetansi sama itu doang. Lama dia dibayar langsung semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah pinter banget ya. Kalian saling membantu ya. Saku dawat-saku juga. Karena aku gak mau sem-sem itu sama kayak aku. Nanti udah umur kepala empat belum punya rumah gitu. Tapi kan Alhamdulillah aku ada rezeki dari bos. Ini satu daerah, satu lingkungan rumah. Bukan. Beda-beda. Dia dari Banten, aku Madura. Bukan. Bukan. Bukan rumahnya. Rumahnya dia di Sawangan. Aku deket rumah bos hanya lima menit dari rumah. Aku satu kompleks sama Lala. Iya. Kamu berarti lebih mahal rumahnya. Iya. Ini masih selatan. Ini masih selatan. Nggak. Aku udah masuk depok pinggiran. Oh iya. Teterba aja. Deket rumah bos hanya lima langkah loh salah ya. Oke. Fitna atau fakta? Mary Ahmad. Kita mau nanya sekarang nih ya. Nanya Ibu Bos. Betul. Fitna atau fakta? Bawa Nagita Slavira itu belakangnya semangat banget. Diet dan olahraga. Karena memang lagi program mau punya anak cewek. Fitna atau fakta? Fakta. Uyih. Duma-duma-duma. Karena aku tuh. Nggak belum. Karena aku tuh gini. Mbak Gigi dan Mbak Gigi juga cerita sama aku. Kalau mau punya anak. Jangan jauhnya seperti Rafathar. Aku bilang gitu. Sebenernya aku bos laki juga udah ngomongnya begitu. Ayo kita jangan ini program lagi gitu. Kenapa kalau jauhnya sama Rafathar? Kalau jauhnya sama Rafathar tuh jadi jauh banget gitu. Oh Rafathar ya kasihan. Jadi nanti biar ini apa. Biar cipung ini langsung ada cipung wati kan gitu. Katanya kan cipung nanti. Iya ya ya. Ada cipung wati. Iya gitu ya. Yaudah mudah-mudahan secepatnya. Mudah-mudahan amin amin amin. Kita doain ya. Ini ada videonya soalnya nih. Sustri ini keceplosan. Katanya Rayasan mau punya adik ya. Apakah sudah ada atau gimana nih. Coba kita lihat yang berikutnya. Pak Mama mau tanya aja maunya dipanggilnya. A'a, abang, atau adik? Atau kakak? Adik. Adik. Adik aja ini adik? Iya. Oh iya. Adik siapa? Adik siapa? Adik aja. Adik aja. Adik kan mau punya adik. Adik kan mau punya adik. Ya mudah-mudahan amin sih kalau memang aku isi. Ada tanda-tanda belum garis-garis dua? Belum. Oh belum ya. Karena saya yang ngekorin dia. Mbak Jari saya tahu. Karena setiap ada apa dibagi pasti dia ke aku gitu. Kamu tanya tahu duluan ya. Fit atau fakta sekarang? Mary dan saya cedua-duanya. Pokoknya berdua ini merupakan orang-orang yang ganda terdepat. Yang sering juga ikut diserang netizen. Kalau ada gosip-gosip di keluarga Ranz. Fitnah atau fakta? Fitnah fakta. Diserbul juga. Iya. Tapi kalau aku sih tentang mungkin ya gak begitu separah dia. Kalau dia kan di sosmed itu kadang-kadang suka frontal gitu kan. Kalau sen-sen-sen. Iya-iya kelihatan sih. Kalau aku gak kalem-kalem aja. Jadi. Kalau dia. Enggak begitu banyak. Enggak. Kalau dia dibilangnya ibu peri. Kalau saya yaudah gitu. Karena menurut saya adalah yang tahu kan cuma orang-orang terdekat. Kalau kamu balesin. Makanya banyak ya tersedia dibawa. Banyak sekali yang gak suka namanya juga orang ya. Ada yang suka ada yang enggak. Oke baik. Nah sekarang kita langsung tanya sama mereka berdua ya. Fitnah atau fakta juga? Eh bener gak sih? Kalau Nagita Slavina itu baiknya cuma di depan kamera doang. Kalau lagi jalan-jalan di luar sana itu dia kadang sombong. Itu jarang menyapa fansnya. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah kalau itu. Oke coba kita lihat ya. Mungkin mereka ada penjelasan di video yang kemarin viral. Ih sombong sama sih Nagita Slavina. Kita lihat yang terlihat. Gigi. Aku dan Nagita Slavina tadi. Ya wak gak. Tapi. Mungkin dari siang A. Iya nunggu dari siang? Iya dari jam 12 panas-panasan. Beneran? Udah dokkyu. Oh. Oh. Makasih ya udah. Tutup aku dong. Kamu ini sebet-sebet aku ingin mengutarakan kepadanya. Coba. Coba nanti kita. Di saat hujan nangis. Di saat hujan nangis. Di saat hujan nangis. Oke baik. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Jadi apa sih kamu ada tuh kan pada saat itu? Hari itu tuh Mbak Gigi. Bagi abis syuting seharian yang benar-benar padat banget. Udah gitu. Dengan kondisi di Senayan itu di kerumbutin banget. Udah gitu panasnya minta ampun. Nah sampai malam di situ kan. Jadi kayak. Ya namanya kita. Perempuan kan kadang-kadang. Perempuan itu moodnya suka naik turun. Kan kita gak tau kan gitu. Masa kita harus kayak nice gitu. Kita juga gak tau. Aku sendiri pun kadang-kadang. Pas foto posisi Mbak Gigi lagi gitu. Kita gak tau ya. Yang namanya orang fans yang foto. Kita kan gak tau. Tapi sebenarnya sih enggak sih Mbak Gigi. Gak kayak baik semuanya. Orangnya baik. Alhamdulillah. Terus kamu gimana? Kalau itu kan viral tuh kemarin. Kamu jawab-jawabin dong? Aku jawabnya lewat. Cuman lewat PT. Apa? Story aku aja. Jadi aku bales-balesin aja. Nah cukup. Luar biasa. Tapi itu yang namanya manusia ya. Kadang-kadang kita ngeliatnya mungkin cuman. Satu menit, dua menit. Enggak. Belakangnya bahwa dia capek banget. Fitnah atau fakta. Oh Mary. Cipung kemarin sempat sakit dan dirawat. Karena kelelahan. Akibat keseringan diajak syuting. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Ya fitnah. Karena Mbak Gigi sendiri. Eh anak-anak. Apa sih? Udah kenapa? Karena Mbak Gigi sendiri tuh gak pernah mau. Anaknya itu disuruh kerja. Gak pernah mau. Iya. Gak pernah gak di ini. Jadi siapa yang nyuruh-nyuruh dia kerja? Setelah yang berikutin. Jangan kemana-mana. Tetap. Selamat menikmati. Terima kasih.